Musium adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan atau struktur yang telah ditetapkan sebagai jagar budaya. Atau yang bukan jagar budaya, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat. Berdasarkan definisi museum tersebut, ada hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui dari keberadaan museum, yaitu keberadaan benda koleksi yang dapat menjadi suatu media pembelajaran bagi yang datang berkunjung. Oleh karena itu pula lah, Museum Siginjai menilai perlu melaksanakan seminar kajian koleksi yang difokuskan tentang arsitektur rumah tua rantau panjang di Penangit, agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Sebab melalui benda koleksi yang dimiliki museum dapat membangkitkan kembali kenangan sejarah yang tersimpan dalam koleksi tersebut. Pada Senin tanggal 18 Juli 2022, Museum Siginjai Jambi menggelar seminar kajian arsitektur tradisional rumah tua rantau panjang. Dengan tema kita kaji, lestarikan dan kembangkan nilai-nilai sejarah dan budaya masyarakat Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan yang berlokasi di Museum Siginjai, Jalan Jenderal Urib Sumo Harjo, Kota Jambi atau dikenal Tugu Simpang Broni. Dan dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di sebut para Provinsi Jambi, Dr. Andes Muhammad Arief Budiman MH. Dan dihadiri oleh Pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkup di sebut para Provinsi Jambi. Kadis Budpar Dr. Andes M. Arief Budiman MH saat membuka kegiatan seminar mengatakan, museum memang selalu dituntut untuk meningkatkan kreativitas dalam penyebar luasan informasi. Tidak saja melalui pameran, tetapi juga bisa melalui kegiatan lain dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, sehingga dapat diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kajian koleksi sudah sewajarnya menjadi hal yang sangat penting di museum manapun. Dengan jumlah koleksi yang dikelola museum saat ini yang sangat banyak, maka kajian koleksi nisjaya tidak pernah kering dan terhenti. Kajian koleksi harus terus diadakan, diperdalam, dan dilanjutkan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang benda yang dikoleksi oleh museum. Seminar kajian koleksi tentang arsitektur rumah tuoran atau panjang sangat tepat dalam upaya mengkaji berbagai tinggalan budaya masyarakat Jambi. Baru ini yang saya mati, Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang jaga budaya. Mengamankan bahwa tujuan adanya undang-undang jaga budaya itu adalah untuk salah satunya adalah untuk meningkatkan jadi diri bangsa, kemudian juga untuk melestarikan jaga budaya yang ada untuk memperkuat keperibadian masyarakat dengan budaya yang ada, dan lain sebagainya. Nah, amanah undang-undang nomor 11 tahun 2010 tersebut menjadikan kita selaku warga negara Indonesia, memiliki untuk menjawab korang, bukan saja pemerintah, bukan saja akademisi, tapi masyarakat. Dalam babalau atau masyarakat saja, itu bertemu jawab bagaimana seakan budaya tersebut menjadi listari dan menjadi jadilah yang dapat meningkatkan keperibadian bangsa kita. Kemudian, dalam babalau yang lalu juga terbit, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang regisasi dan registrasi, registrasi channel channel dan belastari yang terbunyai. Nah, kehadir peraturan pemerintah ini menjadikan bahwa cara budaya ini, cara dua, dimiliki oleh di wilayah, waktu sejauhnya harus diregistrasi, dijadikan secara masyarakat. Nah, harus kita listari. Nah, beranjak dari kedua-kedua itu, pemerintah pusat melalui, dihubungan kemungkinan 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 pendidik budaya istri-istri, dengan program deakan bisiknya, bersama-sama dengan pemerintah bokrubus Yabdi, mengadakan seminar ini, menyenyiakan dana, agar salah satu objek cahar budaya kita, yang ada di Kabupaten Merangin, atau tepatnya adalah Desa Rata Pancak, Dusung Rata Pancak, Kecepatan, Tapir, Pak. Ya Pak, Pak, Pak. Ya. untuk kita seminalkan dan untuk kita kaji untuk di publikasikan secara puas sehingga seluruh kita dapat mengetahui bahwa rumah tua lebih banyak itu memiliki nilai-nilai historis yang harus yang berjaga dan harus berhistorikan oleh karena itu kami sangat berharap kepada orang tua kami Yusdi Adra Rantuk kami Pak Roswa Pak Roswa dan Pak Yuskandar untuk hari ini menjadi rasumber ya itu hari ini Pak Tuhan ya besok juga ada rasumber kami mengharapkan kepada para peserta seminar ini dapat memempaatkan kajian-kajian seminar ini menjadi suatu khasanah kekayaan ilmu pekatuan dan pemahaman kita terhadap sejarah daripada di kondisi Jambu ini saya memilih sekalian kalau ilmu dari rantuk-rantuk ini tidak kita serah saya harap di dalam seminar terjadi dialog interaktif antara peserta dan rantuk-rantuk karena sebagian kalaulah cuman nanti komunikasinya hanya dari narasumber kita khawatir tidak ada lengket di brand itu yang harus terjadi dialog dan diskusi sehingga ketika terjadi komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta insya Allah pasti ada yang lengket di otak para peserta itu yang kami harapkan selanjutnya kami berharap melalui seminar ini dapat menambah kewasaan kesejarahan dan keguliaan serta memotivasi masyarakat para pendidik dan generasi muda untuk meninggalkan kepedulian dan rasa cinta kepada warisan sejarah budaya serta mampu memberikan faktimisme dalam menangkan sejarah budaya yang ada di provinsi Jafi menjadi suatu kuatan budaya masyarakat oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersebutan hadir pada kesempatan hari ini dan juga berterima kasih kepada para kota yang hadir ini kalau laporan daripada 70 orang di wadiah lengkapnya atau ada yang belum terang kita berharap yang belum datang budaya bisa dihubungi kembali agar dapat berikutnya dengan sebaik-baiknya kemudian para ibu dari guru SMA ibu guru ada waktu izin dari SMA dari SMA malan juga atau SMK ada ibu guru SMP ya SMP Pak ya guru SMA SMK dadah oh yang besar tanan dengan masak tanan oh gitu berseharini hari ini gitu oh apa bedanya Pak ini oh beda 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 ini ayah ada seharusnya guru para guru para ibu guru dosen pertama dosen akriologi dosen budaya yang juga ikut hati mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada saya Pak Pertar dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim seminar kajian asli terumahku atau panjang secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum ketua pelaksana seminar kajian koleksi syafriani syafriani menambahkan tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kesejarahan bagi peserta yang mengikuti seminar tersebut dimana pesertanya yaitu berasal dari dosen guru mahasiswa dan budayawan yang berjumlah 65 orang harapannya peserta seminar dapat lebih mengetahui tentang kebudayaan jambi khususnya tentang arsitektur rumah tua rantau panjang apalagi pemateri yang didatangkan yaitu Dr. Yusdian Rah Dr. Andes Ja'far Rasu dan Juru Pelihara Rumah Tua Rantau Panjang Bapak Iskandar Kediatan Seminan Kajian Koleksi ini dilaksanakan dalam upaya menunjukkan fungsi-fungsi si genjai jambi sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengumpulan perawatan dan penyajian informasi disamping itu untuk memperkaya data kebudayaan jambi terutama tentang arsitektur rumah tua rantau panjang dan epigrafi jambi yang dikaji oleh narasumber dapat kami lakukan pelaksanaan kegiatan seminar sebagai berikut dasar program pengelolaan musiuman kegiatan pengelolaan musium provinsi dan kegiatan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu sumber sumber dana DRK non-disi MTB anggaran 2022 tema kami disini mengambil tema kita kaji lestarikan dan kembangkan nilai-nilai sejarah dan budaya masyarakat jambi tujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kesejarahan dan kebudayaan jambi khususnya tentang arsitektur rumah tua rantau panjang dan epigrafi jambi materi materi kajian arsitektur tradisional rumah tua rantau panjang dengan materi sejarah dan fungsi rumah tua rantau panjang oleh Bapak Iskandar bentuk dan tatapuan rumah tua rantau panjang oleh Bapak Dr. Yusti Andra makna simbolik agamias dan arsitektur rumah tua rantau panjang oleh Bapak Dr. Andes Jawa Rasu sedangkan untuk kajian koleksi dengan materi epigrafi hubungan tinggalan epigrafi jambi dengan epigrafi Nusantara oleh Ibu Nini Susanti PHD ini kebetulan Ibu dari Kemendikut pusat selanjutnya prastasi 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 masa kerajaan layu dan permasalahannya oleh Bapak Dr. Wahyu Rizki Adi Padi SD ini Bapak dari Balang Palembang kandungan epigrafi aksara incum jati oleh Bapak M. Ali Sulahman PHD peserta peserta semindah berdiri dari dosen guru mahasiswa dan budayawan yang berjumlah 70 orang berjumlah returning selamat em curiosah em em on saya . Terima kasih telah menonton Rumah Tua Rantau Panjang merupakan rumah tradisional yang memiliki usia mencapai ratusan tahun Rumah yang berbentuk panggung ini berada di Kabupaten Merangin dan menjadi tempat tinggal bagi suku batin Rumah Tua Rantau Panjang, rumah adat berusia ratusan tahun di Merangin Selain dikenal memiliki keindahan alam yang masih terjaga Kabupaten Merangin ternyata juga menyimpan potensi wisata budaya Pada daerah ini terdapat sebuah perkampungan adat yang didalamnya terdapat rumah tradisional berusia ratusan tahun Rumah Tua Rantau Panjang namanya merupakan warisan nenek moyang yang juga menjadi daya tarik tersendiri di Kabupaten Merangin Meskipun modernisasi desain rumah semakin berkembang Uniknya bentuk asli dari Rumah Tua Rantau Panjang tetap dipertahankan hingga kini Konstruksinya pun sangat unik, terbuat dari kayu dan dalam pembangunannya sama sekali tidak menggunakan paku Masyarakat setempat yang menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi juga semakin menarik banyak perhatian dari wisatawan Secara administratif, rumah Tua Rantau Panjang berada di desa Rantau Panjang, kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi Jaraknya kurang lebih berkisar 30 km dari kota Bangko Dan bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi umum atau pribadi selama kurang lebih 45 menit Lokasinya pun tidak sulit untuk ditemukan dan kondisi jalan sudah cukup baik untuk dilewati Penduduk di desa Rantau Panjang diperkirakan menjadi suku tertua di Jambi yang dikenal dengan suku batin Desa ini juga merupakan desa tertua yang ada di Provinsi Jambi dan diperkirakan telah menempati desa tersebut selama kurang lebih 700 tahun Kita perlu bangga Provinsi Jambi sebab sudah banyak saya berjalan Rupanya kita yang di Provinsi Jambi yang masih ada memiliki semacam situs Yang sudah jadikan situs atau sebagai rumah tua, bangunan-bangunan tua Rumah tersebut sekarang Alhamdulillah usianya sudah mencapai 693 tahun Ya mungkin itu karena pemilih atau pewaris yang mengelusi Mungkin dengan trik-trik nenek moyang kita yang ada dulu Supaya rumah itu bisa awet Nah cara Baik cara pemeliharaannya Alhamdulillah sampai sekarang Masih layak dihuni Insya Allah usianya Mudah-mudahan kita minta sampai 1000 tahun Karena gini bahan-bahunya itu terdiri dari kayu Sedangkan kalau menurut penelitian Itu biasanya usia dari 50 tahun itu sudah ada kekurangan Pasti ada yang rapuh atau apa Namun Alhamdulillah rumah kita itu sudah hampir 700 tahun Dan pada rumah di ladang panjang ini berbiasa Saya beberapa kali Ya datang ke sana melakukan penelitian Ada makna-makna yang disitu Seperti tiang misalnya Yang itu di bawah yang tengah itu ada rotan ya Rotan yang dijemur ditaruh disitu Itu maknanya apa Itu menangkap Jadi roh-roh jahat atau roh usul-usul negatif itu tidak bisa masuk ke situ Dan ada makna-maknanya Baik tiang sebagai ada makna Tidak semuanya Tidak bisa kita lihat Tapi dia punya makna tersendiri Dan lantai pun tidak dengan karpet misalnya Atau berbedahnya misalnya Tidak Memang lantai dari lantai kaki papan Tapi disusun dengan Ditutup dengan Tikar Bisa kita lihat di situ tikarnya Kita lihat dulu sebentar Dengan tikar Pertanyaannya Apakah tidak mampu? Mampu bantuan bisa di pemerintah Tapi tidak kita Karena ada makna tersendiri Karena tikar itu Kalau kita barik papan Pakai tikar Itu obat Obat itu sebenarnya Tapi kita diganti Sekarang pakai spring band Bisa saja kan Pakai kurban dani Desebagainya Tapi itu obat Namun sebelum saya bicara masalah Rumah Oh ya Saya sedikit akan bicara masalah Asa khususunya Seperti yang disampaikan saya Sekatang tadi Bahwa Kota Raya yang Tinggal Di Rantau Panjang Itu Berasal dari Busung Kota Raya Busung Kota Raya Ini Masyarakatnya adalah Orang Badi Maka Penduduk Yang berpempat tinggal Di Rantau Panjang Dengan 5 Daerah Desa Yang Tadinya Ranti Bertembang Dari Terima Karena dari Kota Raya Itu Karena Ada Apa 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 Ya Tantangan dari Para Musuh Dia dari Ada penyakit Serangan penyakit Maka dia kan Meninggalkan Kota Raya Itu Kota Raya Itu Dia tinggalkan Dengan 6 Keluarga 6 Kutumbi Jadi dari Kota Raya Itu Menyepar Menjadi 5 Desa Busung Nanti Dari 6 Kutumbi 19 Diantaranya Ada Di Busung Tanjung Tanjung Mora Sumayo Yang Sekarang Ini Dibilang Rantau Panjang Ya Itulah Busung Busung Tanjung Mora Sumayo 19 Pimpinannya Pada saat Dikikotorayu Dikikotorayu Disebut dengan Boyang Pimpinan Hari ini Kita Kajian Penanggung Mahku Yang ada Di Rata Pandang Itu Sasaan Kita Mahasiswa Dosen Dan Guru Jadi Untuk Mereka Bisa Memahami Apa-apa Yang Telah Dijelaskan Langsung Untuk Kita Yang Kebetulan Kita Bawa Juga Pak Iskandar Yang Dikunci Sekaligus Dia Yang Pengurum Tua Di Rampau Pandang Tawasan Tawasan Rumah Itu Akan Kita Jadikan Objek Cak Dari 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 Kabupaten Bagi Sebuah Bagi Nasional Nah Oleh Karena Itu Hal Yang Bagaimana Masyarakat Luas Terutama Masyarakat Yang Memang Berminat Untuk Memahami Arsitektur Rumah Tua Itu Harus Dilakukan Seminar Nah Para Nasional Kita Hari Ini Memang Memahami Betul Tentang Sejarah Dan Arsitektur Rumah Tua Hari Ini Kita Dijadikan Seminar Baga Kelompok Masyiswa Ada Dosen Dan Sebagainya Yang Yang Dari Informasi Ini Dapat Diks Berluaskan Nek